Tim gabungan independen pencari fakta merekomendasikan 4 kementerian untuk pulihkan sepak bola Indonesia Masing-masing kementerian mendapatkan rekomendasi dari tim gabungan independen pencari fakta bersama dengan turunnya rekomendasi untuk PORI, NI, Security Officer Stadion Kanjurhan, Pampel Arema FC, PT LIB, dan PSSI pada Jumat 14 Oktober tahun 2022 kemarin Kini jadwal Liga 1 mulai mendapatkan titik temu setelah PSSI mengadakan rapat bersama dengan perwakilan FIFA, AFC, Kepolisian, dan beberapa kementerian Namun sebelum Liga 1 bergulir, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas Kementerian Pemuda harus memastikan semua penyelenggara pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh PSSI berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku Kementerian Pemuda juga harus segera menyusur rencana peraturan pemerintah tentang perlindungan kepada pemain, wasit, penonton, supporter, dan perangkat penyelenggara pertandingan lainnya Dan membangun budaya sportivitas para pemain, supporter, dan masyarakat sehingga dapat menerima hasil sebuah pertandingan baik menang atau kalah Lalu Kementerian PUPR harus melakukan renovasi secara menyeluruh terhadap semua stadion sepak bola di Indonesia Khususnya yang digunakan oleh Liga 1 dan Liga 2 sesuai dengan standar keamanan FIFA Dan merujuk pada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional Dan jadwal Liga 1 direncanakan diputar kembali pada 25-26 November 2022 mendatang dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan Untuk pertandingan beresiko tinggi, keep up pertandingan Liga 1 kemungkinan besar akan digelar pada sore hari Sedangkan laga yang tidak memiliki resiko tinggi, waktu keep up bisa digelar pada malam hari Sebelum pertandingan akan digelar, pihak-pihak terkait akan duduk bersama memetakkan pertandingan yang memiliki resiko tinggi Dan merumuskannya untuk menentukan jadwal keep up, para pihak terkait akan menentukan secara kolektif Dan pertandingan Liga 1 untuk laga Persib Bandung-PS Persija Jakarta kemungkinan digelar pada sore hari Hal tersebut disebabkan duel Persib dan Persija memiliki resiko tinggi Memang kelompok supporter dari kedua tim sudah mulai etikat perdamaian untuk ke depannya Namun, tak ada salahnya melakukan antisipasi dengan menggelar laga, saratensi, dan gensi Seperti Persib Bandung-PS Persija Jakarta pada sore hari Sampai disini dulu, semoga Liga 1 berjalan dengan lancar Amin, ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh